5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian sehat hari ini? Siap belajar bersama Kak Citra? Ya hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 6 nih adik-adik Kita akan belajar di tema 9 Menjelajah angkasa luar Sub tema 2 Benda angkasa luar dan rahasianya Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik ketika malam tiba Dan kamu memandang langit yang cerah Apakah yang kamu lihat adik-adik? Langit yang gelap dengan benda-benda langit yang berkilau Akan menjadi pemandanganmu bukan? Nah jika tempat waktunya Maka kamu akan melihat bulan dengan bentuknya yang khas Sesuai dengan kenampakannya dari bumi Pernahkah adik-adik berpikir Ada apa sebenarnya di langit sana? Apakah yang kamu bayangkan serupa dengan yang sebenarnya? Nah pertanyaan seperti itu telah muncul di benak manusia Hingga mendorong manusia untuk menemukan cara untuk menjawab pertanyaan itu Kali ini kamu akan lebih banyak tahu nih Tentang benda-benda langit yang ada di dalam sistem tata surya kita Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Nah disini Pernahkah kamu melihat pemandangan seperti yang tampak pada gambar? Ini adalah pemandangan langit di malam hari Kira-kira apa yang hendak kamu katakan tentang cahaya yang paling terang pada gambar itu? Dimanakah kamu akan menemukan pemandangan seperti itu? Tentunya di langit pada waktu malam hari ya adik-adik ya Banyak sekali bintang-bintang yang bersinar Nah adik-adik tuliskan sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut Nah mungkin yang kalian ketahui nih gambar tersebut itu menunjukkan gambar bintang yang ada di langit Bintang itu memancarkan cahaya di malam hari Matahari itu ternyata merupakan sebuah bintang Nah bintang itu tampak kecil karena jaraknya itu sangat jauh dari bumi Lalu adik-adik tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang gambar tersebut dalam sebuah pertanyaan Nah misalnya yang ingin kamu ketahui adalah mengapa bintang memancarkan cahaya Lalu berapa sih jumlah bintang di langit? Apa nama bintang yang paling dekat dengan bumi? Lalu apa nama bintang yang paling terang yang terlihat di langit? Dan mengapa kita terkadang bisa melihat bintang dan terkadang juga tidak bisa melihat bintang di malam hari? Mungkin kalian akan timbul pertanyaan seperti ini adik-adik Nah yuk kita pelajari lebih lanjut tentang bintang Salah satu benda langit yang sering kamu lihat di malam hari yang cerah adalah bintang Apakah bintang itu? Yuk kita baca bersama-sama bacaan berikut ini Fakta tentang bintang Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri adik-adik Cahaya tersebut itu tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium Bintang itu memiliki warna yang bermacam-macam Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih hingga ada yang berwarna biru Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu dari masing-masing permukaan bintang tersebut Matahari adalah salah satu contoh bintang Matahari itu merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi Hal ini menyebabkan cahaya matahari itu tampak lebih terang Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi Bila dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya yang ada dalam tata surya adik-adik Matahari itu memiliki volume yang sangat besar Yaitu sekitar 1 juta kali volume dari bumi Nah dengan ukuran yang sangat besar itu Matahari ini memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gaya gravitasi di bumi Nah gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya Hal inilah yang menyebabkan matahari itu menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet Yang kita pelajari pada pembelajaran subtema sebelumnya Kedalapan planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi Jarak dari matahari ke Merkurius itu sekitar 57,9 juta kilometer Lalu ke Venus itu sekitar 108 juta kilometer Ke bumi itu sekitar 150 juta kilometer Dan ke Mars itu berjarak sekitar 228 juta kilometer Sedangkan jarak matahari dengan planet luar seperti Jupiter itu jaraknya adalah 779 juta kilometer Kalau ke Saturnus ini adik-adik lebih jauh lagi 1430 juta kilometer Lalu untuk ke Uranus itu jaraknya lebih jauh lagi Ya itu sekitar 2880 juta kilometer Dan yang paling jauh jaraknya itu adalah ke Neptunus Yang jauhnya itu sekitar 4500 juta kilometer Diambil dari Antariksapedia Nah adik-adik itu tadi fakta-fakta tentang bintang Nah apakah yang dimaksud dengan bintang? Nah bintang itu merupakan benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri Lalu mengapa ya bintang ini memiliki warna yang berbeda-beda? Nah bintang itu memiliki warna yang berbeda-beda Karena ada perbedaan suhu dari permukaan bintang tersebut Mengapa matahari itu disebut dengan bintang adik-adik? Nah matahari itu disebut dengan bintang Karena matahari ini mampu memancarkan cahayanya sendiri ya Lalu disini apakah yang kamu ketahui tentang matahari? Contohnya nih adik-adik Matahari itu merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi Matahari ini memiliki volume yang sangat besar ya Sekitar 1 juta kali dari volume bumi Matahari ini memiliki gaya gravitasi kurang lebih 28 kali Lebih besar daripada gaya gravitasi di bumi Nah matahari ini menjadi pusat tata surya Yang dikelilingi oleh 8 planet dan benda-benda yang ada di luar angkasa Nah adik-adik perhatikanlah keterangan tentang jarak matahari Dengan 8 planet dalam tata surya kita Kalian bisa menyusun data tentang jarak matahari ke planet-planet secara berurutan ya Dengan membuat tabel nih Kemudian cobalah untuk melengkapi tabel tersebut Untuk mengetahui perbandingan jarak antara planet yang satu dengan planet yang lain Nah disini Kak Citra contohkan saja Misalnya jarak dari matahari ke Venus itu kurang lebih 58 juta kilometer Nah ya Lalu kalau ke Venus itu sekitar 108 juta kilometer Nah untuk mencari perbandingan jaraknya Ya 108 dibagi 58 58 ini dari mana? Jarak matahari ke Merkurius Nah 108 dibagi 58 itu sekitar 2 2 kali jarak antara matahari ke Merkurius Ya nanti kalian bisa hitung nih adik-adik Jaraknya ke bumi itu 150 juta kilometer Nah kalau dihitung berapa kalinya jarak matahari ke Merkurius Ya 150 dibagi 58 Itu sekitar 2,6 kali Ya 2,6 kali jarak antara matahari ke Merkurius Apalagi disini kalau Neptunus ya yang paling jauh dari matahari Itu sekitar 77,6 Ya 77,6 kali jarak antara matahari ke Merkurius Nah ini ya perbandingannya jarak matahari dengan planet-planet yang mengitarinya Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan di atas nih adik-adik Nah yang bisa kita simpulkan adalah matahari itu merupakan sebuah bintang Matahari itu memiliki gaya gravitasi yang sangat besar Yang menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan 8 planet tadi Nah gaya gravitasi matahari menyebabkan matahari ini menjadi pusat tata surya Yang dikelilingi oleh planet Adik-adik sistem tata surya kita itu selalu menarik untuk diteliti Karena banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini Salah satu cara ilmuwan untuk mengetahui bagaimana sistem tata surya Bekerja dengan membuat model Nah model merupakan barang tiruan dari sesuatu dengan ukuran yang lebih kecil Tetapi dengan bentuk atau rupa yang diusahakan mirip dengan yang ditiru Itu namanya model adik-adik Nah disini adik-adik sistem tata surya yang telah kita buat pada pembelajaran sebelumnya itu dengan gambar ya Ya dapat diharapkan adik-adik bisa mengetahui tentang tata surya yang sebenarnya Nah untuk membuat model itu diperlukan perencanaan yang matang tentang bentuk, ukuran, warna, dan bahan yang akan digunakan Taukah kamu bahan apa saja yang digunakan untuk membuat model tata surya Nah kita amati nanti ya adik-adik ya Kak Citra akan jelaskan cara membuat model tata surya Amati kembali beberapa contoh model tata surya sederhana Yang Kak Citra jelaskan di pembelajaran sebelumnya Kalian bisa memilih ya paling tidak dua model Bisa dua dimensi atau tiga dimensi Kalian bisa gambarkan dan tuliskan nih alat dan bahan yang diperlukan apa saja Contohnya seperti ini Nah model dua dimensi itu hanya berupa gambar Alat dan bahan yang diperlukan hanya kertas karton, kertas warna, gunting, spidol, crayon, penggaris Ini kurang S ya Lem Nah kalau untuk yang model tiga dimensi Yang dibutuhkan kayu atau pipa, tabung pipanya ini adik-adik Lalu bolanya yang beraneka macam ini Lalu pilok, pilok itu untuk nama warna ya Lalu ada kawat secukupnya dan mur Nah ini bisa kalian buat model tiga dimensi Tinggal kalian mau pilih yang mana Model dua dimensi atau model tiga dimensi Sekarang adik-adik telah mendapatkan gambaran lebih banyak tentang benda-benda langit yang kalian lihat Nah apakah kamu mempunyai pengalaman nih melihat benda-benda langit dengan lebih jelas tanpa menggunakan alat? Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lihat? Coba adik-adik pergilah keluar rumah pada malam hari dan lihatlah benda-benda langit itu Lalu bacalah cerita fiksi nih Ya disini ada cerita fiksi yang berjudul Langit di Wai Rebu Oleh Diana Karitas Ayah, Gita baru saja melihat sebuah bintang jatuh Seru Gita kegirangan Wajahnya gembira sekali Ia tetap saja memandangi langit yang penuh bintang malam itu Malam ini Gita untuk pertama kalinya menginap di sebuah kampung terpencil Yang sangat terkenal akhir-akhir ini di penjuru negeri Nama kampung itu adalah kampung Wai Rebu Yang terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut Nah kampung ini adalah bagian dari desa Satarlenda Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur Bersama dengan kedua orang tuanya serta beberapa orang lainnya Gita ini bersemangat sekali menikmati petualangannya Waktu dan tenaga yang ia habiskan untuk menempuh perjalanan mendaki Menuju kampung itu cukup membuatnya beberapa kali hampir patah semangat adik-adik Namun kini ia merasa tidak pernah menyesalinnya Pemandangan yang menakjubkan di kampung terpencil itu telah membayar semua kelelahannya Pada malam hari Gita dan rombongan tinggal di rumah adat Rumah adat tersebut disediakan oleh penduduk kampung untuk para pengunjung Salah satu hal yang selalu ditunggu para pengunjung adalah menikmati pemandangan langit Wai Rebo pada malam hari Gita tidak mengeluh sama sekali ketika ia dibangunkan oleh orang tuanya pada tengah malam Gita dibangunkan kedua orang tuanya untuk melihat pemandangan langit dari kampung itu Nah di langit kampung Wai Rebo malam itu ada jutaan bintang yang bertaburan Gita merasa kagum luar biasa adik-adik Ayah mengapa baru kali ini Gita dapat melihat bintang sebanyak dan seterang ini Mengapa Gita tidak pernah melihatnya ketika kita berada di luar rumah kita Bukankah seharusnya kita dapat melihat bintang dimana saja Tanya Gita tetap tak mengalihkan pandangan matanya ke langit Pertanyaan menarik Gita Pertama karena kita itu berada di ketinggian yang cukup untuk dapat mengamati bintang di langit Dibandingkan rumah kita yang berada di dataran yang lebih rendah Tempat ini memang memungkinkan untuk bisa mengamati benda-benda langit dengan lebih jelas Jawab ayah Ya tadi Gita mendengar pemandu kita menjelaskan tentang ketinggian tempat ini Memang tinggi sekali ya ayah Gita tadi hampir tak ingin melanjutkannya Kata Gita bangga Terus yang kedua apa ayah? Tanya Gita tidak sabar Ayah baru mau menjelaskan Kamu sudah memotong Tawa ayah Ayah tahu kamu sangat bersemangat dengan semua ini Gita Kata ayah sambil mengusap kepala Gita Gita tertawa sambil tetap menatap langit Yang kedua kita tidak dapat melihat benda langit dengan jelas Bila di sekeliling kita itu terlalu banyak cahaya Para ilmuwan menyebutnya sebagai polusi cahaya Jelas ayah lagi Polusi cahaya ayah Gita tidak pernah mendengar tentang polusi cahaya Setau Gita yang ada itu hanya polusi udara, air, dan tanah Apa itu polusi cahaya? Mana bisa? Tanya Gita memotong penjelasan ayah lagi Oh Gita ku sayang Ayah masih hendak menjelaskannya Terus saja kamu potong Tawa ayah keras-keras Maaf ayah Gita hanya heran Gita ikut tertawa Tak mengapa anakku Ayah senang kamu ingin tahu tentang hal-hal yang ada di sekitarmu Ayah yakin kamu tidak akan bertanya jika tidak melihat bintang-bintang itu Nah ini pengalaman menarik kan Guda ayah Ayah teruskan ya Polusi cahaya adalah suatu keadaan ketika cahaya berpendar terlalu banyak Bahkan berlebihan Cahaya itu bisa berasal dari sumber cahaya buatan Seperti lampu atau cahaya alami Akan tetapi sumber utama polusi cahaya itu berasal dari sumber cahaya buatan Contohnya lampu-lampu yang biasa digunakan sebagai penerangan jalan Lalu sebagai papan iklan Lampu dekorasi Lampu gedung Lampu kendaraan Dan lain-lain Nah pendaraan cahaya ini dapat menghalangi kita untuk melihat benda-benda langit Jelas ayah Nah sekarang kamu perhatikan Apakah kamu melihat ada cahaya buatan di sekitar sini Kecuali cahaya di rumah-rumah adat Yang disebut dengan baru niang itu Hampir tidak ada cahaya bukan Dan kalau kita ingat Di sepanjang perjalanan menuju kampung ini Yang kita lihat hanya hutan belantara Tidak tanpa ada rumah tinggal Dan jauh dari jalan raya Nah kita itu berada di tengah hutan yang gelap Maka hampir tidak ada cahaya buatan di sekitar sini Nah apakah kamu sekarang mengerti Tanya ayah Oh begitu ayah Wah kita bersyukur sekali Bisa menikmati pemandangan ini ya ayah Kita dapat melihat bintang-bintang ini sungguh indah Seru kita Nah ayahnya tersenyum dan meninggalkan kita Yang masih ingin melihat bintang di langit Sambil berharap dapat menyaksikan bintang jatuh Malam itu Nah adik-adik Bagaimana nih menurut cerita fiksi Menurutmu cerita fiksi di atas Sangat menarik ya adik-adik ya Bagus sekali Nah dapatkah kamu mengenali jalan cerita Dan menjelaskan kembali secara lisan Atau tulisan atau gambar nih Lalu dapatkah kamu mengenali bagian-bagian penting Di setiap alinia dalam cerita di atas Nah adik-adik apa itu jalan cerita Nah jalan cerita Atau isi cerita itu adalah plot adik-adik ya Nama lainnya adalah plot atau alur cerita Nah plot ini merupakan salah satu bagian dari tulisan fiksi Yang sangat penting Plot atau alur cerita itu berisi tentang peristiwa-peristiwa Yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya Nah keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh Biasanya alur cerita dalam fiksi itu dibagi menjadi tiga Bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir Bagian awal itu biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dalam masalah Nah bagian tengahnya itu berisi tentang masalah Dan konflik dalam cerita Sedangkan bagian akhirnya itu biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah Dari cerita tersebut Itu tadi ya pengertian dari jalan cerita atau plot atau alur cerita Nah adik-adik tadi ya bacaan langit 2000 Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Gita dan Ayah Di mana peristiwanya? Nah di desa Satarlinda ya Kecamatan Satarmise, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur Kapan kejadian cerita tersebut? Itu di malam hari Apa yang terjadi dan mengapa? Nah yang terjadi adalah Gita itu pertama kali dapat melihat bintang yang banyak Dan seterang itu di Wai Rebu Lalu timbul masalah nih Mengapa Gita tidak pernah melihatnya ketika berada di luar rumahnya? Lalu bagaimana penyelesaiannya dari masalah tersebut? Ayah lalu menjelaskan nih Ayah Gita ini menjelaskan bahwa mereka itu dapat melihat bintang sebanyak dan seterang itu Karena berada di ketinggian yang cukup tinggi dan di sekeliling mereka tidak terlalu banyak Cahaya yang bisa menyebabkan polusi cahaya Adik-adik bacalah kembali cerita di atas dan juga hasil pekerjaanmu sebelumnya Lalu bayangkan kamu ada di dalam cerita itu dan ingin menjelaskan kepada temanmu dengan menggunakan sebuah gambar Nah adik-adik gunakanlah imajinasi kalian untuk menggambar sebuah cerita yang menjelaskan cerita tadi nih Nah gunakan kotak yang ada di buku kalian masing-masing dan berikan keterangan yang menarik di samping gambarmu Tukarlah gambarmu itu dengan punya teman kalian adik-adik ya Lalu mintalah pendapat mereka ya penilaian mereka bagaimana Lalu apakah ada persamaan dan perbedaan antara gambar dan keterangan yang kamu buat dengan milik teman kalian Nah kalian bisa berdiskusi nih mengapa terjadi persamaan dan perbedaan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 2 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih